Ketika malam hari, sering kita melihat ke atas langit, melihat sebuah titik yang bersinar, dan dunia mengenalnya dengan nama bintang. Bintang menjadi sumber kehidupan di alam semesta dikarenakan jumlahnya yang diperkirakan mencapai ratusan miliar hanya untuk di galaksi Bimasaktis saja. Dan sebuah sains mengatakan, semua organismo di alam semesta tercipta dari sisa bintang-bintang yang telah mati. Dan pada miliaran tahun yang lalu, ledakan bintang superbesar atau supernova membuat semua unsur kimia yang membentuk makhluk hidup seperti karbon, nitrogen, dan oksigen akhirnya terlahir. Ada banyak sekali fakta menarik dari benda langit ini. Dan di episode kali ini, kita akan bahas 5 fakta menarik tentang bintang versus cangkir fakta. Bentuk Bintang Tau gak sih? Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah tau tentang bentuk bintang yang sebenarnya. Ternyata, bentuk bintang bukan seperti persegi 5 dengan segala sisi yang meruncing seperti ini. Tapi sebenarnya, bentuk bintang itu hanya seperti sebuah bola api raksaksa. Dan reaksi nuklir yang dimiliki oleh bintang, membuat bintang terbakar hebat dan menyebabkannya memancarkan sinar cahaya yang sangat terang. Dan cahaya itulah yang kita lihat dari bumi. Jadi sebenarnya, ketika kalian melihat bintang di langit, yang kalian lihat hanya sebuah cahaya dari bintang, bukan bintang itu sendiri. Makanya, banyak pesetan bentuk dari bintang adalah sebuah persegi 5 dengan sisi yang meruncing yang sebenarnya adalah sebuah efek cahaya. Matahari ternyata adalah bintang, dan bintang adalah matahari. Selama ini, matahari adalah benda langit yang selalu menyinari bumi kita di kala siang hari. Dan ternyata, matahari adalah salah satu jenis bintang juga loh. Jadi sebenarnya di alam semesta kita ini, ada miliaran dan berbagai jenis bintang. Nah, matahari ini adalah salah satu jenis bintang yang paling dekat dengan bumi kita. Jarak bintang jenis ini sekitar 149 juta kilometer dari bumi. Itu membuat matahari menjadi salah satu jenis bintang yang paling dekat dengan bumi kita. Dibanding urutan kedua dengan jenis bintang Proxima Centauri, yang mempunyai jarak sekitar 4,2 juta tahun cahaya atau setara dengan 40,2 triliun kilometer dari bumi. Karena setiap bintang memiliki unsur gas dan sinar panasnya masing-masing, alhasil, ketika ada bintang yang dekat dengan bumi, itu membuat bumi kita menjadi terang dan panas, atau yang kita ketahui dengan peristiwa siang hari. Untungnya, hanya ada satu jenis bintang yang paling dekat dengan bumi kita, yaitu matahari. Nah, kebayang gak sih kalau ada beberapa bintang yang dekat dengan bumi kita? Panas dan terangnya bakal seperti apa ya? Gas dan debu ternyata adalah unsur terlahirnya bintang. Saat kita memandang langit, dan melihat langit penuh dengan bintang, kita pasti penuh dengan sebuah pertanyaan. Apa sih yang membuat bintang terus bersinal di langit? Dan sebenarnya bintang itu terbuat dari apa sih? Jadi, ada sebuah unsur gas yang dinamakan sebagai hidrogen dan helium. Kedua unsur ini banyak ditemukan di alam semesta dan jumlahnya sangat melimpah. Berbanding terbalik dengan di bumi, yang sangat langka ditemukannya kedua unsur ini. Dan bintang ternyata adalah sebuah bola api yang terbakar hebat yang berukuran sangat besar. Secara singkat, ada banyak kelompok partikel debu kosmis di alam semesta. Debu kosmis ini terdiri dari gas hidrogen, helium, dan debu lainnya. Kelompok ini akan menarik partikel di sekitarnya secara terus-menerus, dan perlahan ukurannya akan semakin memesar. Dan dalam waktu yang bersamaan, kelompok ini akan membentuk sebuah gaya gravitasi, yang secara otomatis mereka akan saling mengikat sampai akhirnya benar-benar padat, yang akhirnya terbentuklah sebuah calon bintang. Kondisi yang semakin padat, mengakibatkan suhu yang terus meningkat. Ketika suhunya sudah sangat tinggi, terjadilah reaksi nuklir. Dan reaksi nuklir ini membakar unsur hidrogen, dan mengubahnya menjadi helium. Proses ini, menghasilkan sebuah energi yang sangat besar. Dan pada akhirnya, terlahirlah sebuah bintang. Mungkin ada yang bertanya-tanya tentang bagaimana, jika unsur hidrogen di dalam bintang habis. Maka bintang tersebut akan melakukan sebuah ledakan, dan jika bintang tersebut memiliki massa yang sangat besar, bisa terjadi sebuah ledakan dasyat yang disebut oleh para peneliti sebagai supernova. Yang pada akhirnya, akan berubah menjadi black hole, sebuah lubang hitam dengan gravitasi yang sangat kuat yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya. Ketika kalian melihat bintang di langit, berarti kalian sedang melihat masa lalu. Sebuah fakta dari astronom mengatakan, ketika kita melihat cahaya di atas langit, itu berarti kita sedang melihat sebuah cahaya yang datang dari masa lalu. Kok bisa sih? Jadi, sebenarnya sebuah cahaya dapat bergerak lebih cepat dari apapun di alam semesta ini. Tapi, cahaya juga tetap butuh waktu untuk bergerak saat melintas di angkasa. Contoh sederhananya adalah matahari. Matahari adalah jenis bintang yang paling dekat dengan bumi, dengan jarak sekitar 149 juta kilometer. Dan dari jarak sejauh itu, cahaya matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi. Jadi, cahaya matahari yang kita rasakan di siang hari, itu adalah lemparan cahaya dari matahari 8 menit yang lalu. Lain halnya dengan bintang jenis lain yang jaraknya sampai puluhan triliun dari bumi. Dengan jarak sejauh itu, cahaya dari bintang tersebut bisa membutuhkan waktu sekitar ratusan juta tahun, bahkan sampai miliaran tahun untuk sampai ke bumi. Dan bukannya tidak mungkin, ketika kalian melihat cahaya bintang di langit, bisa saja kalian melihat sebuah bintang yang sudah tiada. Tetapi, hanya cahayanya saja yang baru sampai ke bumi. Hmm, terdengar agak sedih ya. Tapi ya, seperti itulah alam semesta kita. Bintang ternyata memiliki rasi yang dijadikan sebagai petunjuk arah oleh orang zaman dulu. Jadi, pada zaman dahulu, ketika belum ada teknologi yang serba memanjakan manusia pada saat ini, ketika malam hari, kebanyakan orang menjadikan rasi bintang sebagai petunjuk arah. Loh, kok bisa sih? Gini-gini, jadi, sebenarnya bintang itu memiliki beberapa kelompok seperti koloni. Koloni tersebut disebut dengan rasi rasi bintang. Nah, dari banyak rasi bintang, ada empat jenis rasi bintang yang dapat menunjukkan arah mata angin. Empat rasi bintang tersebut adalah rasi biduk sebagai petunjuk arah utara, rasi kruks atau pari sebagai penunjuk arah selatan, rasi orion atau waluku sebagai penunjuk arah barat, rasi skorpio sebagai penunjuk arah timur. Dan ternyata, ini sudah seperti yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 97 kepada Baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya, kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kepada orang-orang yang mengetahui. Sebagai makhluk yang sangat kecil, kita hanya bisa kagum tentang bagaimana cara Tuhan menciptakan alam semesta ini. Dan itu dia beberapa fakta menarik seputar bintang. Jangan pernah bosan untuk menambah pengetahuan kalian tentang alam semesta, karena masih banyak lagi seputar fakta di alam semesta kita ini yang sangat amat misterius. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini menambah pengetahuan kalian, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya yang akan kita kupas lebih lanjut. Terima kasih.